Pemirsa diduga sedang menuntut ilmu hitam, seorang pria di Pembatang Siantar, Subatra Utara tega membunuh seorang driver ojek online. Pelaku mengaku mendengar bisikan gaib hingga tega mendusuk korban. Suheri Siombing alias Agel ditangkap tiga hari setelah melakukan pembunuhan terhadap Pekki Erwanto Damanik, seorang driver ojek online. Pembunuhan terjadi Sabtu Dinihari, saat itu korban yang sedang berada di warung di Jalan Cokro Aminoto bersama temannya tiba-tiba ditusuk oleh pelaku yang berada di depannya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku yang pernah bekerja sebagai satpam di salah satu sekolah swasta ini mengaku saat itu mendapat bisikan gaib lalu seketika menusuk korban yang sebelumnya tidak saling kenal. Keterangan dari pelaku, korban membilangkan bahwa mematikan mata pencarian dari pelaku ini. Sehingga, secara tiba-tiba pelaku tersinggung langsung melakukan penikaman tersebut kepada korban. Petugas masih melakukan pemeriksaan intensif termasuk memeriksa kejiwaan pelaku. Pelaku terancam pidana pasal 338 atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara barang bukti berupa pisau belati dan balutan kain putih, jaket serta sepeda motor pelaku diamankan sebagai barang bukti. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darma Setiawan, Anews melaporkan.